Oke saya ke Kang Ujang, Anda melihat rapat pleno semalam yang akhirnya memutuskan nama Agus Gemiwang sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar yang mengatakan saya tidak akan mencalonkan diri untuk menjadi Ketua Umum Definitif di Munas. Apa yang bisa Anda nilai di situ? Ya saya sudah analisa dua hari yang lalu, bahkan terpilihnya Pak Agus Gemiwang itu sudah saya prediksi, bisa dicek di digital saya, di digital media. Apa pertimbangannya menurut Anda? Pertimbangannya Pak Agus Gemiwang adalah orang yang dekat dengan Pak Erlangga, di saat yang sama juga dekat dengan Pak Jokowi, jadi jalan tengah. Saya melihat Pak Agus Gemiwang ini adalah sosok yang ada di tengah yang menjadi bridging jembatan, agar nanti Ketua Umum Definitif di tanggal 20 atau 21 Agustus terpilih. Siapa? Bahkan saya sudah berani memprediksi siapa orangnya. Kemungkinan besar Pak Bahlil. Dan itu memang skemanya seperti itu. Oleh karena itu saya tidak terlalu sulit untuk bisa menganalisa terkait dengan Pak Tegolkar. Karena memang skema yang dibangun, yang dirancang terkait dengan persoalan mundurnya Pak Erlangga, lalu juga tadi ada PLT, lalu ada Rapimnas, Munas, terpilih nanti ketua depini yang baru. Saya sudah memprediksi itu dua hari yang lalu, karena apa yang saya dapatkan informasi itu sangat palit. Dan hari ini kan arah-aranya sangat jelas. Pak Edus Marham mengatakan memenuhi syarat Pak Bahlil, lalu juga sudah didukung oleh 30 BPD. Dan bahkan saya mengatakan sudah ada operasi sejak lama terkait dengan dukungan terhadap Pak Bahlil itu. Operasi underground maksudnya. Ya, jadi saya melihatnya sesuatu yang tidak aneh dalam konteks politik dan ini bisa terjadi dimanapun termasuk di Pak Tegolkar. Tetapi saya melihatnya apapun gonjang-ganjing di Pak Tegolkar, Pak Tegolkar ini tetap solid. Pak Tegolkar ini tetap besar gitu. Dengan karanya sendiri, dengan mekanisme sendiri punya daya tahan yang kuat dalam konteks menghadapi tantangan dan persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini. Benarkah demikian Bung Dev, skemanya memang sudah dirancang sedemikian rupa begitu sejak mundurnya sosok airline Gahartarto, kemudian PLT Ketum Agus Gumiwang Kartasa Smita dan terbaru adalah yang tadi disebutkan oleh Kang Ujung Komorudin, nama Bahlil Lahadalia, ini juga sudah masuk skema. Jawaban Anda? Ya, gini, kalau di dalam politik, bahkan dalam hidupan secara jenderal, tidak ada sesuatu hal yang secara kebetulan saja. Pasti semuanya itu ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Apalagi kita melihat kekedekatan Pak Agus Gumiwang kepada Pak Bahlil, juga kepada Pak Erlangga, mereka semua di dalam satu kabinet. Jadi, terus kita melihat bagaimana transisi ini menuju pemerintahan yang baru, dan semuanya itu terlibat juga di dalam pemenangan Pak Prabowo. Sehingga, sepertinya sangat mudah untuk menarik garis merahnya akan semua tokoh-tokoh ini. Tetapi, memang situasinya ini berkembang dengan sangat cepat. Dan memang untuk dalam situasi berkembang dengan sangat cepat, dan menghadapi perkelatan lagi nanti, kita akan ada perkelatan pilkada nanti ya. Jadi, ini membutuhkan sebuah kepastian dan kekuatan politik, khususnya di dalam Partai Golkar. Oke, kalau untuk skema itu, berarti Anda melihat benar nggak sih ada skema itu yang memang sudah dirancang begitu? Ya, gini, kalau untuk skema itu, itu bisa berbagai macam pandangan, tergantung kita melihat seperti apa. Kalau saya secara pribadi sebagai kader Golkar, saya lebih melihat bahwa ini adalah suatu dinamika yang di dalam Partai Golkar. Ini hal yang biasa, Golkar mengalami badai-badai yang pernah lebih besar. Kita pernah dibubarkan, kita pernah menyatakan partai terlarang, tapi selalu kita itu berhasil keluar, muncul, menjadi pemenangnya. Jadi, ini adalah satu proses untuk memperkuat dan juga mendewasakan Golkar, baik secara institusi ataupun individu-individu di dalamnya. Oke, termasuk juga tadi disebutkan oleh Kang Ujang, sebenarnya Agus Gumiwang, nama Agus Gumiwang ini hanya sebagai jembatan untuk nantinya nama Bahlil Lahadalia ini menjadi Ketua Umum Definitif di Munas. Jawaban Anda? Ya, Pak Agus sudah menyatakan bahwa dia tidak akan maju di dalam Munas yang akan datang. Jadi, kalau dibilang jembatan bagi Pak Bahlil, Pak Agus ini sudah otomatis menjadi jembatan bagi siapapun Ketua Umum yang akan datang. Karena dia nyatakan tidak akan maju, dia hanya mengantarkan sampai dengan Munas Golkar. Jadi, siapapun yang terpilih, itulah menjadi Ketua Umum Definitif dan Pak Agus Gumiwang mengantarkan menuju ke sana. Oke, termasuk juga nama Bahlil Lahadalia yang sudah disebutkan oleh nama Idrus Marham, mengatakan bahwa nama Bahlil ini menguat sekali karena sudah didukung 30 DPD. Benarkah demikian? Jangan dijawab dulu, Bung Dev. Tetaplah bersama kami, Usai Jeddah di Sapa, Indonesia Pagi.